Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 2 April 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di beberapa daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Namun pada pagi hari, hanya wilayah pacitan saja yang diprediksi akan turun hujan sedang. Sedangkan wilayah lainnya akan bercuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari, hujan petir mulai turun dan melanda daerah Batu, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kota Probolinggo, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, dan Tulungagung. Kemudian hujan sedang akan dialami oleh wilayah Ponorogo dan Tuban. Sedangkan hujan ringan akan turun di Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Pamekasan, Situ Bondo, dan Sumeneb. Pada malam hari, giliran daerah Gresik yang akan dilanda hujan petir. 6 daerah lainnya akan mengalami hujan ringan, diantaranya Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Lamongan, dan Sidoarjo. Lalu pada dini hari hanya wilayah Kota Pasuruan, Pacitan, dan Sumeneb saja yang akan mengalami hujan ringan. Sementara wilayah lainnya akan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan pada pagi hingga siang hari. Sedangkan pada malam hari, langit Kota Palawan akan turun hujan ringan. Kemudian pada dini hari akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembabat 60 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 2 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!